Yang terhormat Bapak Presiden, kita sudah menyiapkan 4 satgas yang sedang melaksanakan operasi Bapak Presiden. Kalau kita lihat peta di screen di depan kita, yang paling barat adalah di PLBN Entikong Bapak. Jadi ini adalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, panjang perbatasan hampir 2000 km dan ada 81 pos di sepanjang 2000 km itu Pak. Dan PLBN Entikong ini hanya salah satu dari pos kita Pak. Kemudian yang kedua kalau Bapak lihat di sebelah selatan, itu PAM perbatasan antara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Di situ juga perbatasan kita ada 270 km Bapak. Dan satu di antaranya ada di PLBN Mota Ain. Kemudian di sebelah utara, itu adalah pengamanan pulau terluar yang posisinya ada di Kepulauan Talaut, Bapak. Mereka juga salah satu pos PAM terluar khususnya di Pulau Kariduan. Nah kemudian yang paling timur, ini di perbatasan antara Republik Indonesia dengan PNG, panjang perbatasan ini sekitar 1.100 kg Bapak. Dan salah satu pos yaitu di PLBN Sota, ini salah satu dari sekitar 82 pos di sepanjang PAM perbatasan. Nanti kalau Bapak menyapa, mereka akan memberikan laporan singkat, Bapak. Kemudian kami persilakan Bapak untuk menyapa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Entikong. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, Saya, Letnan Kolonel Infantri Hudaullah, Komandan Satgas Yonif 645 Garda Tama Yuda, beserta 450 orang prajurit. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia. Ijin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan. Berapa jumlah pasukan, berapa jumlah prajurit di Entikong? Siap, izin 59 orang. Berapa? 59 orang. Ini kalau belanja di Malaysia atau di Indonesia? Siap, di Indonesia, di Balai Karangan. Lebih murah atau lebih mahal? Siap, lebih murah. Benar. Siap, benar. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Siap, sementara tidak ada, Bapak? Tidak ada. Ya, pindah ke Motak Ain. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Presiden. Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden. Saya, Lieutenant Kolonel Infantri Yudi Yahya. Komandan Satgas Yonif Reder Khusus 744 Satya Yudha Bakti. Beserta 450 prajurit. Saat ini sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDTL. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon ketunjuk dan arahan. Berapa tadi jumlah prajurit yang ada? Siap, izin 450 prajurit. 450 prajurit. Situasi sekarang seperti apa? Siap, mohon izin melaporkan situasi di perbatasan sektor timur RI-RDTL dalam keadaan aman, Bapak Presiden. Ini kalau belanja untuk bahan-bahan makanan harus ke Atambua, ke Belu, atau ke tempat lain? Siap, kami belanja di kota Atambua, Bapak. Itu paling dekat. Siap, paling dekat, Bapak Presiden. Harga beras per kilo berapa sekarang? Siap, mohon izin harga beras sekitar 8.000 rupiah per kilogram, Bapak Presiden. Kok murah banget. Benar. Siap, betul. Iya, bagus, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Pindah ke Sota. Pak Pak Siang, yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati, pakil Bapak Presiden, saya, Let's Call Infantri, Ruli Noliza, dan Satgas YONIP 511 di Piatara Yuda, beserta 450 prajurit. Saat ini, setelah masalah tugas pengamanan perbatasan RI PNG, izin melakukan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, mohon petunjuk dan arahan. Jumlah prajurit berapa yang ada di Sota? Siap, ada 50, Bapak. 50. Ya, betul. Ini kan jauh sekali dari Merauke. Ini kalau belanja-belanja harus ke Merauke, ke tempat lain. Siap, izin maafkan kami belanja di Sota, Bapak. Tunjangan cukup. Siap, itu tunjangan cukup, Bapak. Benar, enggak usah takut dengan Panglima. Siap, cukup, Bapak. Benar. Ya, benar. Ya, terima kasih. Pindah, pindah ke Talaut, Talaut. Silahkan. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Presiden, yang kami menghormati, Bapak Perakuan Presiden, saya, Lekat Nulai Basri, Muhammad Raja Jawa, Pemandang pos pengamanan ke luar, berserta 42 perajur, dari Jolim Reja 715, Motoreto, Brigit 22, Tamanasa. Saat ini sedang menghasilkan tugas pengamanan ke luar, di wilayah kekeluaran ke laut. Izin melaporkan situasi dalam keadaan aman. Selanjutnya, pohon petunjuk dan arahan. Tadi jumlah prajurit berapa? Saat izin, 42, Bapak. 40. Saat izin, 42. 42. Ini kalau di Talaut itu ada bandara enggak? Bandara Perintis. Saat izin, ada, Bapak. Di kota Melawanek. Terus, kalau belanja harus ke Menado atau cukup di Talaut? Saat izin di Talaut, tempatnya di kota Melawanek. Yang di Talaut tunjangan cukup? Saat cukup, Bapak. Enggak ada berani yang bilang tidak cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk semua prajurit yang bertugas di daerah terluar, daerah perbatasan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saudara-saudara lakukan adalah tugas yang mulia menjaga perbatasan, menjaga NKRI. Sekali lagi, selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih. Salam untuk seluruh prajurit yang ada di perbatasan-perbatasan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.